Selamat siang ibu ibu Selamat Ini mau jadi konten kreator semua ya? Ya Ini konten kreator Ini konten kreator Facebook Youtube Yang mana? Fokusnya ke Facebook aja ya? Fokus dulu Gitu Karena kalau konten kreator itu Yang bener itu harusnya Sebenarnya Sebenarnya Youtube dulu Tapi gak apa-apa Karena ibu ibu itu identik sama Apa namanya Facebook lebih mudah Gak apa-apa Nah disini sebelum jadi konten kreator Tahap pertama itu harus paham dulu Konten kreator itu seperti apa Jadi banyak konten kreator Yang kita ajarin Yang sudah belajar sama saya Tapi belajar sama saya bukan yang online kayak gini ya Online itu yang kayak kita ngumpul begini Yang online itu ada sekitar 2-2 Yang belajar sama saya Dan itu Rata-rata banyak mentok di jalan Semangatnya di awal Sudah kan Sudah jalan Tiba-tiba penghasilnya gak sesuai Langsung mundur alon-alon Langsung hilang gitu kan Nah konten kreator Konten kreator itu gak seperti itu Konten kreator itu pelan-pelan Tapi untuk jangka panjangnya itu dapet Caranya seperti apa? Pertama sebelum jadi konten kreator itu Kita harus menentukan dulu Targetnya kita apa Kalau di Facebook tuh gampang Kalau di Youtube TikTok dan lain-lain itu biasanya Kalau di share kan agak susah tuh Jadi untuk dapatkan penonton dari hasil share susah Tapi kalau di Facebook tuh gampang sekali Dengan cara kita nge-share aja Itu bisa tembus masuk ke Facebook Eh bukan Facebook Masuk ke grup-grup Grupnya tuh besar-besar Nah keuntungannya disitu Tapi gimana caranya Supaya video kita itu bisa di-share sama orang Kalau sempamanya kita bikin Kita nih yang jadi catatan Kita nih bukan artis loh ya Kita bukan artis Tapi mau jadi artis Ya kan Kita bukan artis tapi mau jadi artis Sama Saya pada saat jadi konten kreator pertama itu Ano pengennya nampil Tapi nampil juga Kalau memang kita ada nilai plus Kenapa enggak Gitu kan Habis itu kalau ada sesuatu yang unik Kenapa enggak Tapi disini kita harus menentukan dulu Target kita apa dulu Kalau sempamanya targetnya nih Aku mau bikin konten ini Jangka panjangnya Ini kita ngomongin kalau bikin konten itu Bukan untuk kita loh ya Jadi kalau kita bikin sesuatu Bikin video Itu untuk banyak orang Untuk orang Bukan untuk kita Jadi kalau untuk kita Sama untuk orang beda Kalau untuk kita itu Kayak model kita Nyimpan foto Nyimpan video Kita simpen kan Itu kenang-kenangan kita Tapi kalau kita untuk orang Konten jenis apa sih yang bermanfaat buat orang Orang tuh kalau nonton video kita Dia tuh ngerasa Suka bermanfaat Habis itu bahkan di-share Nah kalau di-share Itu semakin cepat Satu video aja Ya ibu-ibu kalau Apa viewers yang redak Satu video aja ratusan juta loh Bunuhan banget ratusan juta Tapi kalau kena Kalau enggak kena susah Nah tinggal targetnya ini Jadi targetnya ini ada dua Kalau menurut saya Targetnya ini Konten edukasi Apa konten Ini Apa menghibur Nah kalau yang kayak Mbak siapa ini Hibur siapa? Itu ada di mana Tempannya kayak Pas merekam yang Apa Anakan babi Yang baru lahir Lucu-lucu Bicu seperti itu Jadi kalau kita bikin konten tuh Bikin orang senang Nah orang tuh senangnya apa sih? Jangan bikin kita senang Kalau bikin kita senang salah Nanti konten kita tuh memang viewers yang redak Tiba-tiba kayak di real Nah real itu Ada dua ya Real sama video panjang Kalau di real itu Orang biasanya gak sengaja Pada saat buka gini scroll Buka gini scroll kan Itu penontonnya sampai seribu Itu karena gak sengaja Kalau gak sengaja Kalau konten kita gak menarik Retensi durasinya ditontonnya Hanya di depan doang Itu gak bakal naik Nanti mentok 2000 udah mentok Dia gak berkembang lagi Tapi Kalau konten kita menarik contohnya Yang rekam anak terbabit tadi tuh Kalau dia menarik ditonton sampai akhir Itu Kayak rekomendasinya Dikasih lagi sama Facebook Dinaikkan lagi Makanya videonya itu Pada saat kita Buat video Ditentukan dulu Jadi kalau kita mau jadi konten kreator Gak ngasal Kita asal rekam Gak ngasal Jadi Contoh lain kayak konten masakan Konten masakan ini ada Dua target Kalau saya lihat ya Target pertama itu Kita bisa bikin real sama video panjang Kalau video panjang itu Durasinya agak panjang Kenapa Kita tuh bikinnya Mulai pertama Ngerekamin satu-satukan Itu agak ribet Nah kalau bikin real Beda lagi Real itu Real itu bikin sesuatu yang menarik Walaupun itu tidak sebuah tutorial Bisa hanya Saya kemarin ngeliat itu Video-videonya Siapa? Bunga siapa yang ada disitu? Dia ada rekam-rekam masakan yang udah matang Kalau perlu Biasanya yang lebih bagus lagi Bukan masakan yang udah matang aja Kita sambil kayak model nicipin Tapi direkal itu makanannya Karena yang bikin orang penasaran itu Bentuk makanannya Kayak kita bakal bakal sesuatu Ya Jadi bukan orangnya Bukan Karena kita bukan artis Kalau artis baimong enak Gak usah apa-apa dia wajahnya aja enak Tapi kalau kita bukan artis Kita tunjukkan sesuatu yang orang itu Mau nonton videonya itu terus-terusan Jadi penasaran terus Nanti kalau satu kali dia Kapok nonton video kita Semuanya nonton video saya Dia kapok Ah videonya mas Timon itu kayak gitu aja Dia gak bakal nonton lagi Nah ini makanya Kalau tahap pertama Jadi konten kreator itu tentukan dulu Kita tuh mau jadi konten kreator seperti apa Kalau konten kreator yang masakan Yang resep-resep masakan itu Itu tahapannya panjang Kayak kita nyiapin bahar Ngomong Itu nanti cara ngeditnya gampang Cara ngeditnya pakai kapkat Kita rekam dulu Ya kan kita rekam Gak usah ngomong dulu Kayak rekam 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 Potongan-potongan kan Jadi udah potongan-potongan kan Jadi udah potongan-potongan Disambung Nanti ke lalu suaranya dibisukan Kan biasanya kan Ada suara kan dibisukan semua Nanti baru kita ngomong Pasti buku yang udah pernah konten kreator gitu kan Rekam-rekam baru diisikan Nah diisi itu baru disusun Kalimatnya Bungunya apa aja Nanti kalau di kapkat itu bisa dianu Bisa dibikin apa namanya Dibikin tulisan yang otomatis itu Nah nanti bikin tulisan otomatis itu membantu juga Kayak gitu Itu untuk video durasi panjang Dan jangan tapi jangan terlalu panjang Semuanya ngaduk Ngaduk itu Durasinya satu menit Jadi bikin aja cuma lima detik gitu kan Tapi nanti ada tulisannya Jadi tahapannya itu panjang Jadi kalau kita bikin Apa namanya Konten yang tutorial masak tadi Itu panjang prosesnya Tapi pada saat video kita itu bisa naik Itu bakal meredap Dan video tutorial masak itu Bukan yang cara cap kangkung Cara masak nasi Yang umum Jangan Jadi kita bikin video yang unik Contohnya Kayak semangka dibakar Semangka digoreng Kayak gitu gak apa-apa Itu Itu Konten masak nyeleneh Gak mateng Gak jadi Tapi bisa viral Nah bikin yang aneh-aneh Tapi kalau mau bikin yang bener-bener Ya semuanya bikin akat Itu ya Nah bikin itu Cara simpelnya Gimana Nah itu prosesnya agak panjang Nah nanti bisa Habis video panjang Nanti bisa dibikin real Cara bikin realnya gimana Dipotong pendek-pendek Kalau video panjang Mungkin agak kotak gini ya Kalau dikapkan Itu dibikin agak kotak Tapi kalau bikin real Agak diponjongkan Bisa Atau dipotongan Nah warna pertama itu Ditentukan itu dulu Kita mau bikin konsennya apa dulu Pokoknya Sehari Nge-upload videonya Jangan terlalu banyak Nge-upload videonya Kenapa Kalau nge-upload videonya terlalu banyak Memang si ada yang rekomendasikan Terlalu banyak Banyak itu bisa Makin Makin direkomendasikan kan Tapi itu gak bagus Nanti kalau Terlalu banyak itu Biasanya video yang lama Bakal tergelam Jadi kita tuh Barisnya tuh Nge-upload satu video Tapi maksimal Kalau ada yang tanya Dijawabin Jadi interaksinya Nah nanti kalau udah jadi semua Kalau tutorial bagaimana cara Apa Pakai kapkat ya Kalau pakai kapkat itu nanti Pelan-pelan Karena kalau tak jelaskan pakai HP gini Ibu-ibu pasti anong Di video saya ada kok Bagaimana cara nge-gis pakai kapkat Ya Nah nanti kalau Pada saatnya Seperti itu Nah Kalau di Facebook itu kan Pakai 6.000 jam tayang ya Nah Kalau itu Menit 6.000 Itu lebih gampang loh Dari Youtube Itu lebih gampang dari Youtube Kenapa? Kalau di Youtube itu 4.000 jam tayang Tapi agak susah Karena apa? Dia kadang masuk sepang Kalau di Facebook ini Kemarin saya cuma tiga Tiga hari aja dapat Ada tipsnya Ada tipsnya Ada tipsnya Sembarangan Nah Pertama yang itu tadi Konten bermanfaat dulu Atau konten yang menghibur Yang bener-bener Disukai orang Kalau udah dapet Ibu-ibu nanti Pernah nggak masuk ke grup Pernah nggak masuk ke grup Grup-grup Grup Facebook Pernah nggak? Bukan 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 Posesnya gini Cuma Contoh kontennya Grup Toraja ya Apalagi Mbak Bukan seputar Toraja ya Cari aja Grup Toraja Cuma masakan lah Grup Toraja Kalau Cuma ini ketik di Facebook Grup Toraja Cuma tulis Grup Toraja Grup Toraja Jadi kita bukan Bukan hanya Komen-komen di Videonya orang Komen-komen di Videonya orang itu Ya memang efektif Tapi Bikin capek Bikin capek Jadi kita masuk ke grup Tulis aja grup Toraja Nanti bakal muncul gini nih Persatuan Toraja sama Rinda Toraja info Cari yang Jumlah anggotanya Banyak Paling banyak Nah Kalau udah masuk disitu Bikin statusnya Jangan umur Jadi kita bikin unik-unik Jadi orang penasaran sama kita Jadi orang penasaran sama kita Kita dianggur ke situ Setelur di Sedatur di Ya di grup itu gini Kita semuanya Kita bikin video panjang Cara bikin dodol gitu ya Yang itu di Vidlo kita Nah di grup itu Kita bikin Potongan Anudol Apa foto a Potongan video dodol Jadi nanti Orang itu penasaran sama kita Dia bakal Lari ke tempat kita Bersihkan Nah Jadi sistemnya itu Kalau udah kita marketing disana tapi jangan lama jangan video kita yang ada di berada kita itu kita share ke sana, jangan bukan masalah, gak boleh, orang gak bakal nge-respon orang gak bakal nge-respon karena itu rumusnya kalau kita nge-share sesuatu dari tempat lain itu biasanya responnya minim nah kita tuh tekniknya adalah kita bikin status jalan seolah-olah kita tuh meralaikan grup itu padahal disitu ada teknik marketing nah kayak saya tiba-tiba saya tiba-tiba masuk di grup saya bikin gambar sepasakan dibawahnya itu bumbunya, cara membuat kayak iya-iya saya bisa masuk nanti dia bakal penasaran karena apa, nama fanspage saya kan masuk bumbu masakan enak dia bakal ngakuin itu profil saya apalagi kalau yang komentar banyak dia bakal semakin penasaran di tempat saya nah pada saat dia masuk ke tempat saya dia bakal lihat videonya jadi teknik marketingnya kalau di facebook itu semakin banyak yang share semakin bagus jadi kalau teknik pembuatan videonya ibu-ibu kan bisa bisa belah sebenarnya kalau kita buat video itu tanpa ngedit bisa kok aku tuh dulu kalau bikin video itu tanpa ngedit jadi semuanya kayak di rumah tiba-tiba ada sesuatu yang ngedit atau satu sederhana ini yang ekstrim kayak ada ular gitu ya kita rekam ular nah teknik rekam ini penting loh kadang-kadang ibu-ibu itu asal rekam pusing yang nonton udah begitu udah begitu nah jadi konten kreator itu tahap pertama itu belajar pegang hp dulu kalau perlu beli tripod beli tripod jangan gini kalau gini itu pasti bergerak goyang orang pusing udah gini udah gini yang nonton ikut pusing kalau udah ikut pusing dia gak bakal terus nonton dia bakal scroll gini kalau dia nonton di awal dia scroll begini retensi video kita rekomendasinya bakal rusak nah ada istilah kalau di konten kreator itu retensi ya atau durasi itu video kita durasinya 1 menit itu kira-kira mereka bisa sanggup nonton sampe full gak kalau mereka bisa nonton sampe full itu video kita bakal naik tapi kalau mereka nontonnya di awal hanya beberapa detik di awal dia udah seki itu rekomendasinya bakal lurus kayak gitu dan orang kemungkinan untuk kesan semakin tinggi kayak gitu habis itu kalau sudah jalan facebooknya usahakan jangan pakai musik sembarangan musik itu kan di di kapkat atau di tempat pengeditan kan ada tuh jangan sekali pakai dari situ jangan kalau pakai dari situ itu kemungkinan kena copyright tinggi sekali dan kalau di facebook itu kan ada real ada musiknya kan nah musiknya itu bukan berarti gak bisa dipakai bisa dipakai tapi kalau untuk berpenghasilannya itu platform itu biasanya membagi jadi semuanya musiknya itu bisa 50-50 nah kalau saya pribadi sih kalau bikin konten lebih milih yang lain gak pakai musik karena kalau pakai musik itu bisa dimonek kadang orang gak bisa dimonek nah itu yang saya menjadikan tapi kalau buat buat nambah apa buat nambah followers buat nambah pengikut itu gampang kenapa? ikut tren kan? ikut pakai musik tapi juga pada saat ngerekam kita lihat-lihat rekaman kita ini kalau ditonton ini bikin pusing gak? kalau dilihat orang ini seneng gak? kita dulu dari kita dulu kita seneng gak nonton? kalau kita ah ini gak menarik tapi jangan jangan berkecil hati pada saat itu konten itu jelek habis itu gak bikin konten itu salah salah juga jadi posisinya kita itu tetap jadi konten kreator belajar pelan-pelan tapi dibaikin habis itu oh ini kayaknya pernah menarik nih dibikin gini ada ada satu konten kreator di Facebook sama di Youtube itu bikin realnya lucu jadi dia kayak mancing kalau dia mancing John dia langsung joget ada musiknya kan? pernah nonton itu gak? itu bagus itu menghibur padahal itu gak ada yang menariknya menariknya pada saat dia joget dia mancing gak dapet-dapet bikin drama gitu jadi kalau kita konten kreator itu cara berpikir kita luas dia anu kira-kira orang ini supaya ketahuan nonton video saya supaya orang suka gimana gitu tapi kalau kita tiba-tiba bikin buangkan asal upload lalu rekannya itu memang anu kadang tiba-tiba saja naik followersnya susah lho istri paja bilang ih aku upload video tiap hari dapat followers cuma dua, tiga begitu dia akan bilangkan kamu bikin konten apa? ya kadang-kadang gak ngomong dia cuma dia sebenarnya kalau dia light kalau dia light bunga kembang itu ya jangan light ke mukanya light ke kembangnya gitu mukanya nanti yang pasti itu bunganya karena kalau ibu-ibu pasti ditanyakan mana bunganya? kecuali artis ya saya bilang dari cari artis jadi kalau semuanya di skandang babi babinya surutin karena itu yang bikin menarik bahkan kemarin saya merekam indukan babi itu besar banget cuma kalau saya upload di facebook saya ya kalau orang muslim pasti kabur sudah pengurut saya tapi kalau udah algoritmanya apa ibu-ibu sudah pakai sering upload itu gak apa-apa karena pengurutnya mungkin orang paja orang pilihan nanti itu terbentuk itu terbentuk itu nanti kalau kita mengupload video itu usahakan jangan dicampur jadi kalau semuanya mulai sekarang nih fokusnya saya mau bikin konten masukkan gitu kan jangan jangan anu apa namanya ada kegiatan aktivitas keluarga jangan di upload disitu karena apa pengaruh itu nanti nanti video kita karena gini satu video dengan video lainnya itu nyambung terkait jadi kalau ini video night yang night ini ngikut tapi giliran yang ngikut ini kan video masakan keren ini tiba-tiba yang ngikut lho ke video keluarga orang itu bakal mengabaikan pada saat orang mengabaikan itu yang bakal hancur jadi gini kalau seumpamanya ibu-ibu disini pengen jangka panjang aku mau bikin konten ini apa namanya memang benar-benar bisa bikin fanspack fanspack itu halaman jadi di luar dari facebook pro jadi kalau facebook pro hanya untuk kegiatan keluarga yaudah kegiatan keluarga itu bisa berpenghasilan juga tapi untuk jangka panjang kita lebih baik bikin fanspack nanti fanspacknya atau halamannya itu cara buatnya gampang kok nanti tak kasih tau kalau perlu nanti masuk ke grup di dunia pun nanti tak kasih videonya cara buat fanspack itu gampang kok nanti kita di luar facebook kita jadi fanspacknya itu bisa contoh sederhana ini saya udah bikin contoh sederhana ini punya saya jadi kan facebook saya nih nanti mau nanti usul begini ya ya kan disini ada fanspack saya kalau kita klik begini fanspack saya buah anak saya dulu komain facebook cuma dulu facebook itu untuk monet dulu agak susah untuk monet agak susah dan sekarang itu agak dan sekarang gue banyak kenapa? karena muda nah fanspack saya itu namanya resepungu masakan renaz itu kan bukan nama saya jadi orang gak tau kalau itu nanti laki-laki ini yang boleh sampai 1809 ribu bahkan saya upload kemarin itu ini tembus 270 ribu ya 270 ribu viewers itu kalau kalau semuanya kalau semuanya ada nilai uangnya itu perkiraan saya sekitar dapat 20 dolar satu video loh ya satu video itu karena apa? karena konten kita memang bagus jadi kayak gini ini contohnya ibu-ibu ya ini contohnya ibu-ibu nih dia masaknya itu itu memang dibikin berapa durasi berapa nih? durasi 6 menit jadi dia bikin gini jadi direkamin ini enggak dia pada saat kerekam gak langsung ngomong jadi dia itu kalau ngerekam dulu ya kan ngerekam nanti matiin pause rekam paus nanti disusun dibaiki nanti suaranya diulangin baru diisi suara kita pakai tapak ya kan nanti pelan itu biasanya kalau ada yang punya anak SMP-SMO udah bisa ngedit gitu ini kayak gini tuh dibikin cepat kan durasi bisa dicipin cepat tuh ya kan gini ini durasinya 5 menit aja dan ini bikin sesuatu yang aneh-aneh contohnya masakan batak itu yang aneh apa? yang jarang orang bikin nah kayak Kak Trista bisa bikin tuh yang aneh-aneh bisa jadi ini kemarin yang viral itu nasi jahe kas menadu kan udah denger kayak gini udah denger kan dia bikin yang aneh-aneh yang kayak gitu aku bilang ada mungkin bikin kombinasi kayak model jajanan anak jajanan anak itu ini campur apa jadi apa gitu atau sesuatu yang telur dicampur apa jadi bukan anak nah itu kayak gitu jadi kalau itu konten namanya konten tutorial konten yang bermanfaat bahasa saya kan konten tutorial konten yang bermanfaat tapi kalau kita aku gak bisa rumit konten tutorial yang bermanfaat bikin aja konten menghibur kalau memang kita ngelucu tapi kalau gak bisa ngelucu dipaksa ngelucu jangan jangan nanti yang ada kita sesuai aneh sesuai apa namanya background kita itu katanya orangnya kemana ya pokoknya kalau orang yang model-model serius yang bagus aneh modelnya pangan tutorial aja modelnya pangan tutorial aja gak usah gak usah ngeluk gak usah ngeluk yang begini halo teman-teman ya kayak gitu gak apa-apa kayak gitu gak apa-apa tapi gini aku bukan aneh ya karena gini yang aku bilang tadi kita gimana artis kita dulu loh itu gak apa-apa tapi untuk untuk jaga panjangnya untuk jaga panjangnya susah nanti nanti ah diajen rumah sekimono gak naik-naik ah diajen aneh apa udah belajar gak jadi-jadi kenapa targetnya gak usah kalau kita jadi konten creator itu memang targetnya udah bisa apa sih penonton yang dicari apa sih kayak kalau orang-orang teraja itu bicara gitu kalau aneh pas kayak apa kerbau kuburkan itu itu direkaman jadi malah itu yang aneh yang bisa yang paling banyak dicari biasanya malah justru pada saat binatangnya sakit cara mengatasi bambu yang sederhana oh ya aku sedang di pikirkan yang itu bilangannya yang ditawa justru cara mengatasi bambu yang sederhana tapi kalau melahirkan hati-hati jangan kalau polongrafi lainnya lebih baik tersebut maka tergitulah itu karena air-airnya bagi itu aku bisa sampai habis habis itu mungkin kalau bakar bayam yang ukurannya lebih besar makanya kadang-kadang kalau jadi konten kreator itu, kadang-kadang kita berani keluar modal, keluar modal itu kayak gini semuanya ini sederhana aja ya sebenarnya konten kreator itu gampang sekali, kita beli durian yang besar, saya unboxing aja itu orang penasaran sama duriannya bakal nih orang buka itu bakal ditolong sampai terbuka semua ya, gitu tapi keluar modal, satu durian besar itu gak tapi itu bisa meledak bisa, yang biasa kalau yang suka jalan-jalan bisa mereview tempat yang suka jalan-jalan bisa mereview tempat mereview tempat itu dari perjalanannya akan direkam pendek-pendek share, 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 nanti bisa dibikin real nanti untuk sampai tempat merekamnya pun gak harus panjang gitu mungkin di bagian ruang tengahnya di bagian kolom renangnya nanti dikasih judul, itu bakal di share itu bakal ditonton orang kenapa? pada saat orang penasaran sama tempat misalkan itu, dia bakal nonton sampai akhir yang suka jalan-jalan dari siapa ibu ini mama nyanyu kan gak jalan jalan terangkus kalau anu, kalau siapa budi dia tentu nyanyi apa? dia pahitnya tapi budi harus punya orang editing dia masak, dia bikin tapi dia yang sama edit atau iya yang bagus itu memang gitu dia bikin guru satu yang suka masak, siapa yang jago masak siapa yang jarum edit siapa yang rekam yang rekam ini satu paket rekam sama edit satu paket sama upload tapi yang masak ini yang masak itu biasanya mungkin dua orang gitu kan karena yang editnya agak beda ekstra tapi satu orang gak cukup yang penting yang jago edit itu bisa kerjasama tapi kalau sanggup jalan sendiri jalan sendiri kalau saya kalau saya gak sanggup jalan sendiri saya semua konten saya konten apa? konten apa namanya? konten orang yang ngerja jadi kayak resep masakan kayak ini kayak resep bungu masakan enak ini jadi saya beli dari tante saya jadi tante saya saya bilang ya kan konten kerehatan itu itu pun agajian gajetnya pun agak jatuh bahkan di YouTube itu ngerti apa-apa ya itu di YouTube itu ngedit aja susah tapi dia karena mau kemauan dia ngedit jadi direkamin pendek-pendek tapi dia suka masak karena dia suka masak jadi rekamin pendek-pendek nanti bisnis suaranya kadang-kadang ngerekam ngedit itu bisa satu minggu aja bikin tapi maksimal kontennya itu bagus di layan di aport bisa oleh kemana-mana nah dia di YouTube nya itu naik sampai 500.000 penontonnya tapi di Facebook gak bisa naik otomatis saya beli lah saya beli satu kontennya Rp20.000, nanti kalau udah naik, ini kan di luar itu kan, udah naik penghasilannya, jadi dia tak kasih bagian. Kayak gitu. Bisa sih, tapi ya, tapi kalau saya pribadi, saya cari orang-orang yang memang jago ngedit, jago bikin kan. Nah kayak tantenya memang, abis itu ada yang jago main game. Game itu kan bisa, di Facebook tuh bisa, di Facebook, di Youtube. Dan itu, yang game itu ada orang atas, dia main Mobile Legends. Penghasilannya per bulan udah latihan, jadi itu rutin. Setiap bulan, dia baru mainan Youtube, baru mainan Facebook. Itu tak biarin, jadi kalau gajian tak kasihkan dia aja. Dia mainin game, cuma pakai akun saya.